Jika kita membahas tentang ras umat manusia, maka kita akan menjumpai perdebatan yang tidak berujung. Hal ini dikarenakan begitu banyak teori yang dikemukakan oleh peneliti tentang awal mula ras atau juga warna kulit manusia yang berbeda-beda, dan juga bagaimana akhirnya mereka tersebar ke seluruh pelosok bumi ini. Dalam pandangan agama, baik Al-Quran maupun Al-Kitab tidak secara gamblang menjelaskan kepada kita kapan tepatnya asal mula berbagai ras atau warna kulit manusia terbentuk. Hanya saja pada keduanya dituliskan bahwa Tuhan memang menghendaki adanya berbagai macam suku dan bahasa pada keturunan anak cucu Adam, sebagai bukti kebesaran Tuhan. Dan pembahasan ras ini seringkali bermula pada kisah banjir besar yang dialami umat Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh sendiri pada saat itu selamat dengan cara menaiki bahtera bersama hewan-hewan, umatnya yang beriman, juga bersama istri dan tiga orang putranya, yaitu Sem, Ham dan Yafits. Putra-putra Nabi Nuh inilah yang seringkali dikisahkan sebagai cikal bakal ras manusia yang beragam. Sem adalah bapak dari bangsa Arab, Ham adalah bapak dari bangsa Habasyah atau ras Afrika, dan Yafits adalah bapak dari bangsa Romawi atau Eropa. Pada perkembangannya tentu terjadi juga perkawinan antarsuku, sehingga terbentuklah ras baru. Dikutip dari Wikipedia, Ras berasal dari bahasa Perancis, Reis, yang sendirinya dari bahasa Latin, Radis, atau Akar, adalah suatu sistem klasifikasi yang digunakan untuk mengkategorikan manusia dalam populasi atau kelompok besar dan berbeda melalui ciri fenotipe, asal-usul geografis, tampang jasmani dan kesukuan yang terwarisi. Di awal abad ke-20, istilah ini sering digunakan dalam arti biologis untuk menunjuk populasi manusia yang beraneka ragam dari segi genetik, dengan anggota yang memiliki fenotipe atau tampang luar yang sama. Kata ras ini, masih digunakan dalam antropologi forensik dalam menganalisis sisa tulang, penelitian biomedis dan kedokteran berdasarkan asal-usul. Secara garis besar, para ilmuwan mengelompoknya menjadi empat macam ras yang saat ini ada di dunia. Keempat ras tersebut adalah Kaukasoid, Negroid, Mongoloid, dan Australoid. Berikut penjabarannya. Pertama, ras Kaukasoid. Lebih dikenal dengan sebutan ras kulit putih. Kaukasoid ditandai dengan hidung mancung, tulang pelipis yang menonjol. Selain itu, mereka memiliki warna kulit dan mata yang variatif. Karakter khas lainnya adalah rambut yang berwarna pirang hingga coklat, serta bervariasi tipe rambut lurus dan bergelombang. Kedua, ras Negroid. Lebih dikenal dengan sebutan ras kulit hitam. Karakter fisik Negroid adalah dahi yang menurun, bibir tebal, hidung lebar, dan rambut gelap. Rambut ras Negroid ikal dan berwarna coklat atau hitam. Ketiga, ras Mongoloid. Ras asli orang Asia, orang Amerika, dan Eskimo. Ciri fisiknya adalah lipatan kelopak mata yang tidak terlihat, mata berbentuk seperti kacang almon. Selain itu, mereka memiliki warna kulit kekuningan, serta bentuk pipi berbentuk V. Dan yang keempat, ras Australoid. Atau lebih dikenal dengan subras Aborigin, Melanesia, Papua, dan Negrito. Secara fisik, ras ini memiliki kemiripan dengan ras Negroid. Lalu, kenapa manusia memiliki ras yang berbeda? Ada alasan yang mengungkapkan kenapa manusia memiliki ras yang berbeda. Alasan tersebut adalah perbedaan ras terjadi akibat hereditas dan lingkungan. Hereditas atau pewarisan, adalah pewarisan ciri fenotipe dari induk kepada keturunannya, baik melalui reproduksi seksual ataupun reproduksi aseksual, sehingga keturunan berupa sel maupun organisme tersebut memperoleh informasi genetik dari induknya. Dampak dari penurunan sifat yaitu mulai dari warna kulit, tinggi badan, warna rambut, bentuk hidung, sampai penyakit warisan. Hereditas ini dibawa oleh-oleh gen yang terdapat dalam DNA masing-masing sel makhluk hidup yang tersusun atas puluhan sampai trilinan sel dengan masa DNA yang saling mengkait. Hereditas memungkinkan terjadinya mutasi genetik sehingga terjadi perubahan secara fisik. Begitu juga dengan kondisi lingkungan yang mungkin menjadi pemicu terjadinya mutasi. Mungkin Tuhan mengadakan perubahan genetik pada umat manusia dalam rangka membantu manusia bertahan hidup pada lingkungan ekologi yang berbeda-beda. Misalnya, orang-orang Afrika yang dibekali secara genetik untuk bertahan hidup di panas dan iklim yang sulit di Afrika. Juga berbagai maksud lain pada ras yang lain pula. Nah, jadi itulah alasan kenapa manusia memiliki ras yang berbeda-beda. Ada banyak yang dapat diambil pelajaran dari perbedaan ras, juga warna kulit umat manusia. Meskipun kita memiliki bentuk fisik yang berbeda-beda, sejatinya kita tetaplah makhluk yang sama, yaitu manusia. Semoga dengan video ini, kita dapat selalu tolong menolong dalam kebaikan dan menghormati sesama. Simak pengetahuan seru lainnya di channel Lemari Buku Bapak. Dadah!